Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisihan hasil pilkada Kabupaten Rekan Hulu dengan agenda mendengar keterangan ahli pemohon, memeriksa saksi pemohon, termohon, pihak terkait, dan mendengar keterangan bawaslu. Ahli Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Edi Asnawi, yang diajukan oleh pemohon, menjelaskan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, bahwa MK harus dapat memberikan jaminan perlindungan hak saksi manusia dalam pelaksanaan pilkada, sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Menurut Edi, tempat pemutuhan suara yang tutup lebih cepat merupakan pelanggaran konstitusional karena mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Edi mengatakan adanya pertemuan antara kepala daerah dengan manajer perusahaan untuk mengarahkan pilihan pekerja, hal itu merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Selanjutnya, saksi pemohon mengukapkan partisipasi pemilih di arel perusahaan perkebunan yang tidak wajar. Terhadap persoalan itu, saksi pemohon dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan telah mengajukan keberatan, demikian pula dengan saksi pemohon di tingkat TPS. Saksi juga mengukapkan adanya pertemuan antara pihak terkait dengan manajer perusahaan perkebunan sawit. Sementara saksi termohon KPU Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan, dalam rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan Tambusai Utara, saksi pemohon mengajukan keberatan dan meminta KPU untuk membatalkan suara di 34 TPS. Untuk kemudian, dilakukan pembutuhan suara ulang dengan memindah lokasi TPS di luar arel perusahaan perkebunan sawit. Saksi pihak terkait dalam keterangannya menjelaskan, tidak pernah ada arahan dari manajer perusahaan kepada karyawan untuk memilih pihak terkait atau pasangan calon tertentu. Menurut saksi, adanya kendaraan yang disediakan bagi pekerja untuk menuju TPS, hal itu biasa dilakukan sejak perusahaan berdiri. Saksi mengungkapkan, kendaraan perusahaan juga biasa digunakan.